Intro BNNK Bandung Barat gelar Rapat Kerja Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba Tahun 2023 di salah satu hotel Lembang, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba ini lebih diprogeskan kepada adanya program desa bersinar yang harus dilaksanakan secara mandiri oleh desa yang ada khususnya di Kecamatan Lembang. Dalam hal ini BNNK Bandung Barat mengkomunikasikan dengan pihak desa yang ada di Kecamatan Lembang mulai dari unsur kepala desa dan juga unsur BPD karena adanya keterbatasan dari BNNK BB dalam hal mengintervensi program desa bersinar. Maka oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan gunaan sumber daya yang ada di desa untuk bisa berkolaborasi terutama dalam pembentukan pokja desa bersinar yang ditetapkan secara mandiri. Ujar Purnama Wijaya selaku Seksi Pejegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Bandung Barat. Konsentrasinya adalah adanya program desa bersinar yang harus dilaksanakan secara mandiri oleh desa yang ada di Kecamatan Lembang. Karena itu kami dari BNN mengkomunikasikan dengan pihak desa yang ada di Lembang dari unsur kepala desanya sendiri dan juga dari unsur BPD. Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala BNNK Bandung Barat, AKBPM Julian SHMSI, para narasumber dari Kecamatan Lembang, DPM DKBB, dan Desa Percontohan Desa Bersinar, juga para tamu undangan dari unsur abdesi dan asosiasi BPD sekecamatan Lembang. Satu tiga bukan masalah para penegak hukum saja, tetapi masalah kita semua. Marahnya peredaran nangkotika di wilayah masing-masing. Ada pun materi yang disampaikan narasumber yaitu terkait perencanaan anggaran terhadap penyelenggaran program P4GN terutama desa bersinar oleh DPM DKBB, peran aktif desa yang bisa dilakukan dalam progres P4GN oleh perwakilan Kecamatan Lembang, dan profil desa bersinar di desa Cimarime sebagai pilot proyek desa bersinar di Bandung Barat. Mengapresiasi kegiatan ini, kita juga sangat berhubung untuk penduduknya desa bersinar, karena tadi bahaya narkoba sangat mengancam untuk seluruh generasi kita, bukan hanya desa bersinar ini, kita akan selagi terus dengan PNN, yang bangun-bangun, menjaga dan para pengawal masyarakat agar bersih dan ditaruh kembang. Desa Lembang, Kecamatan Lembang semakin maju dengan segera dibentuknya POKJA desa bersinar. Dengan adanya rakor ini, baik dari pihak desa dan BPD diharapkan dapat merumuskan sendiri POKJA desa bersinar yang ada di desanya, dan dengan begitu, upaya pencegahan, upaya rehabilitasi, upaya pemberantasan dapat dilakukan dengan garda terdepannya di desa itu sendiri. Juga mengharapkan adanya anggaran swadaya masyarakat. Mari kita bersama-sama memerangi narkoba, karena narkoba tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi kita melakukan bersama-sama memerangi narkoba ini, dengan langkah pencegahan, langkah pemberdayaan, langkah rehabilitasi, dan langkah pemberantasan, juga memaksimalkan media digital untuk penyebar luasan informasi P4GN. Lembang bersinar, buang berat! Lembang bersinar, buang berat! Dari Lembang Bandung Barat, Ica Hadas TV mengambarkan.